Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kecep banget ya Puasa gak sih? Puasa Pak Alhamdulillah Gak meyakinkan gitu ya Puasa 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 Ini anak muda sekarang Walaupun gimana gitu puasa ya Jadi pertama kita mengucapkan puji syukur Ke hadir Allah ya Kita sudah diberikan kesempatan untuk Sampai lagi ke bulan suci Ramadan 1443 Hijrah Nah kita buat acara Tarifpedia nih Jadi kita bicara tentang tarif Tentang cerita-cerita Pak lawan Islam Toko-toko Islam yang hebat banget Jadi episode yang sekarang ini Kita akan membahas tentang anak muda Luar biasa namanya Muhammad Al-Fatih Ada yang pernah dengar Al-Fatih gak? Belum pak Film? Film ya? Film ada? Film ada film? Ada film? Ada di ininya juga Ada di Netflix ya Konstantinopel judulnya Ini anak muda luar biasa Jadi dia juga dikenal sebagai Sultan Mehmed II Merupakan Sultan Turki Usmani yang berkuasa Dua kali dia berkuasa Pada tahun 1444 sampai 1446 Dua tahun Abis itu digentiin lagi oleh bapaknya Karena waktu diangkat pertama umurnya Cuma 12 tahun Ya 12 tahun dianggap belum dewasa Waktu Turki Usmania diserang oleh Hongaria Bapaknya naik lagi Dan kemudian setelah pemberontakan serangan Hongaria dipatakan Dia akhirnya diangkat lagi menjadi seorang Raja Turki Usmania 1451 Dia anak lagi 5 tahun berikutnya Mudah banget Umurnya mudah banget Tapi jangan menyepelekan anak muda Ya karena ternyata Al-Fatih ini mencetak sejarah Ya dia ini dikenal sebagai penakluk Konstantinopel Nah Konstantinopel itu sekarang Istanbul Ini suatu kota yang dikuasai ya dulu disebut dengan Bizantium Oleh orang-orang Romawi Seribu tahun mau ditaklukan Enggak pernah bisa Ya jadi sekali lagi Konstantinopel itu dulu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur Muhammad Al-Fatih lahir dengan nama asli Mehmet bin Murad Ia lahir pada tanggal 30 Maret 1432 Di Edirne ibu kota Turki Usmania Ayahnya bernama Sultan Murad II Yang diketahui merupakan Sultan Turki Usmania Ya Sultan kita nyebutnya Bukan Raja Sekarang banyak Sultan juga ya Nah ini Sultan Beneran nih Bukan Sultan yang flexing-flexing gitu ya Oke jadi ini Sultan Beneran ya Terus ibunya bernama Humahatun Humahatun Yang merupakan istri keempat dari Sultan Murad II Zaman dulu tuh Sultan istrinya banyak biasa Ya sekarang juga ya gak tau lah no comment lah ya Kok kita bergosip di beratkuasa Di stabilo-stabilo ya Oke Sultan Mehmet dikenal dunia dengan nama Muhammad Al-Fatih yang berarti penakluk Ya jadi Al-Fatih itu arti yang penakluk Orang Turki menyebut Sultan Mehmet dengan sebutan Fatih Sultan Mehmet Han II Sang penakluk ya Terus di usia 11 tahun Nah ini yang kita ngulang lagi Dia tuh sebenarnya ya dikirim oleh ayahnya untuk memerintah Amasha Ya ini satu kawasan juga Ia merupakan anak didik Syekh Samsuddin Yang masih merupakan keturunan Halifah Abu Bakar As-Siddiq Ya Ia juga murid dari Mola Gurani Ia juga diketahui Sudah menguasai bidang ketentaraan Umur 11 tahun nih Sains, matematika dan Menguasai 6 bahasa Lu nguasain berapa bahasa Bahasa Jaksal Bahasa Jaksal Enggak dihitung gitu ya Nah pada usia 12 tahun Ya Al-Fatih sempat naik tahta ya Menggantikan ayahnya Sultan Muradua Namun Karena ada serangan bangsa Hungaria Membuat ayahnya naik lagi Ya naik lagi Karena ini bahaya nih Kalau anak kecil memimpin Turki Dan ayahnya berhasil memadamkan Perlawanan bangsa Hungaria Kala itu Dan kemudian Sultan Muradua Atau Al-Fatih ya Kemudian apa Setelah selesai Dia diangkat kembali Dan terutama setelah Ayahnya Sultan Muradua ini Meninggal Ya Al-Fatih naik Menggantikan ayahnya yang sudah meninggal Ya naik tahta pada usia 21 tahun Belum berapa? 22 pak Wih Selisih setahun doang Lu berapa cek? Gua tutup Gua curiga dicocok-cocok Oke oke Beda saldo Oke terus Nah Jadi Dia ini dikenal sebagai penakluk Sekali lagi menaklukkan Konstantinopel Jadi sejak dahulu Para halipah Dan pemimpin Islam pun selalu berusaha Menaklukkan Konstantinopel Tapi gagal Usaha pertama dilancarkan Pada tahun 44 hijrah Ya Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan Rodiolowang Tetapi gagal Gagal Upaya yang sama juga dilakukan pada zaman Khalifah Umayyah Di zaman pemerintah Abasyah Beberapa usaha diteruskan Tapi masih Menemui kegagalan Jadi gagal 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 Termasuk di zaman Khalifah Harun al-Rashid Tahun 190 Hijrah Berapa Lebih dari 100 tahun tuh Gagal ya Terus Dan kemudian Di Usmania Mengadakan Kesepakatan Bersama Seljuk Ya Kerjasama ini Berikan nafas baru kepada usaha Umar Islam Untuk menguasai Konstantinopel Usaha pertama dibuat di zaman Sultan Yildirim Bayazid Saat dia mengepung bandar itu Tahun 796 Hijrah Jadi artinya tuh Lebih dari 700 tahun Konstantinopel Kota yang dibenteng oleh dinding tebal banget Dan tinggi Enggak takluk-takluk Peluang yang ada juga telah digunakan oleh Sultan Bayazid Untuk memaksa Kaisar Bizantium Menyerahkan Konstantinopel secara aman Kepada umat Islam Tetapi Usaha selalu menemui kegagalan Karena datangnya bantuan dari Eropa Jadi udah mau kalah nih Bizantium Dapat bantuan dari Eropa Dan Serbuan bangsa Mongol Di bawah pimpinan Timur Leng juga Ikut membuat Apa Turki makin sulit untuk Menguasai Apa Konstantinopel Kemudian Ayah Muhammad Al-Fatih juga Berapa kali melakukan pengepungan Ya Gagal 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 Dan kita Lihat dulu ya Semenjak kecil nih Sultan Muhammad Al-Fatih itu Telah mencermati usahayanya Menalukan Konstantinopel Bahkan Beliau Mengkaji ya Usaha-usaha yang pernah dibuat Sepanjang sejarah Islam Karena itu Sehingga menimbulkan Kinginan kuat Jadi dia makin sering Orang-orang terdahulu Sebelum dia termasuk Ayahnya gagal Makin dia itu Kepengen Banget Bercita-cita Untuk Melakukan penyerangan Terhadap Konstantinopel Ya jadi Begitu pada naik Pada tahun 1855 Hijrah Kita lihat apa yang terjadi Ya dia berpikir Nyusun strategi Gimana caranya Menghacurkan Konstantinopel Dan kemudian Ketika naik tahta Al-Fatih Menemui Syekh Samsetin Untuk menyiapkan Balat tentara Untuk menalukan Konstantinopel Tahu gak ya Dia mengumpulkan 250 ribu tentara Untuk mimpin langsung Nyerang Konstantinopel Dan Pada Apa Para mujahid ini Orang-orang yang Mau mati sayangnya Dilatih Ya dan kemudian Selalu diingatkan Pesan dari Nabi Muhammad Ya terkait Pentingnya Konstantinopel Bagi kejayaan Islam Peperangan itu Memakan waktu Selama 54 hari Konstantinopel ini Terus dikepung Ya besar-besaran oleh Pasukan Turki Dipimpin Oleh Al-Fatih Tapi apa Yang terjadi Kita lihat ya Pasukan Turki Usmania Melakukan Blokade laut Dengan ratusan kapal Ya Mengepung kotak Konstantinopel Jadi dengan kota ini Kan ada Teluk ya Ada selat Apa Dardanella Bosporus Jadi Dia tuh adanya Sebenarnya di pinggir Di pinggir sungai Ya selat yang Sangat besar Al-Fatih pun Melancarkan serangan Besar-besaran Ke Konstantinopel Kemudian Yang kala itu Diperintah oleh Kaisar Bizantium Ini nama kaisarnya Konstantinus 11 Palaiologos Ya Dalam Berat banget tuh Namanya dia Dalam mempertahankan Konstantinopel Agar tidak jatuh Ketangan bangsa Turki Jadi Orang Bizantium Itu memang Mempertahankan Karena ini Apa pusat Yang jurnalambang Yang sudah dipertahankan Selama Seribu tahun Kaisar Bizantium Ini dibantu Oleh sejumlah Paksukan Dari Italia Yang dipimpin Oleh Giovanni Gustiniani Gustiniani Ya Pemain bola Tapi ini dia adalah Pemimpin pasukan Yang dikirim Oleh Rom Romawi Romawi itu kan Pusat di kota Roma Dikirim ke Konstantinopel Ini disebut dengan Romawi Timur Dan selama beberapa hari Konstantinopel Terus bertahan Dari serangan besar-besar Basar Turki Usmani Kerajaan Bizantium Dikelilingi oleh Benteng yang sangat Kuat Tebal Tinggi Nonton tuh di filmnya Konstantinopel Begitulah Sulit sekali Ya Dikirim pemana Pelontar batu Semuanya Gak bisa tembus itu Ya kemudian Dikirim menggunakan Meriam Untuk menjebol benteng Kerajaan Bizantium Pasukan Turki Usmani Juga menggunakan Meriam Sekali lagi Meriam beraksa Tapi juga Sulit sekali Dan akhirnya Ada seorang Pembuat Meriam Hebatnya dia bukan Orang Islam Dia adalah Orang Hungaria Ya padahal sebelumnya Kan Hungaria sama Turki Kan berperang Namanya Ini adalah Orang ini Membuat Namanya Urban Ya Dia membuat Apa Meriam yang Besar luar biasa Ya Dan dengan satu Teknologi Yang luar biasa Meriamnya dinamakan Basilika Nah kita sering ya Bertemu dengan kata Mendengar kata Basilika Mungkin berasal dari sini Meriam Meraksasa ini nih Saking gedenya Bisa menembakkan bola batu Dengan berat 272 kilogram Lebih dari Seper 4 ton Bayangkan Diameter 63 cm Sejauh 2 km Dan mestinya Mampu menjebol Ya Tembok Ya dari Konstantinopel Lewat darat Terus dilakukan juga Serangan lewat laut Dilakukan juga Serangan dari bawah tanah Semua dilakukan Ya untuk Apa Menjebol Benteng Konstantinopel Tapi Apa yang terjadi Ya Bizantium ini Demiakan kokoh Ya temboknya Sehingga Tidak bisa Dijebol Mau diserang Dari arah belakang Tidak bisa Karena Selat Bosporus Itu Sama Bizantium Dibuat rantai Yang besar sekali Sehingga Tidak ada kapal Yang bisa Lewat Ya jadi itulah Betapa sulitnya Jadi sebenarnya Dia bisa diserang Melalui Kawasan teluk Yang namanya Golden Horn Tapi masalahnya Kapal-kapal Turki Usmania Tidak bisa lewat Jadi dia pasang Gembok Gede Raksasa Apa akal Ya Jadi Banyak sekali Yang sudah mendapatkan Korban Korban berjatuhan Mungkin puluhan ribu Ratusan ribu Dan kemudian Sebenarnya Al-Fati itu Dengan pasukannya itu Udah mulai Ada yang gak pede Ada yang udah Kita mundur aja Ya jadi itu Yang terjadi Dan Satu hari Ya ternyata Al-Fati ini Punya dua Dua penasehat Yang pertama Itu adalah Yang bernama Halil Pasya Dia bilang Eh Al-Fati Kita udah capek nih Korban udah 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 banyak jatuh Udah Kita mundur 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 aja Lupakan mimpi Untuk apa Menyerang Konstantinopel Tapi Dia punya Satu lagi Apa Penasehat Yang bernama Zaganus Pasya Yang menyakil Menyakil Al-Fati Al-Fati Jangan mundur Lo masih muda nih Ya Jangan takut Mereka boleh punya Tembok Raksasa Tapi kita punya Allah Ya Dengan Allah Kita bisa Merentukan ini Ya itu yang disampaikan Kepada Al-Fati Al-Fati bimbang Sebagai anak muda Dia berpikir-pikir Dan akhirnya dia memutuskan Oke Baik Saya akan ikutin Apa Saran Dari penasehat Yang kedua Dan mereka punya ide Luar biasa Tau gak Ide nya apa Kan Mau diserang Temboknya tebal Meriam Gak tembus Sampai meriamnya Itu pecah Jebol Ya Satu-satunya Kemungkinan adalah Menyerang dari belakang Melalui Golden Horn Melalui telur itu Karena bentengnya Ternyata disini Masih bisa ditembus Tuh Gak terlalu tebal Tapi gimana caranya Melewati Rantai Saksasa Tau gak Yang dilakukan Ya Al-Fati Mendapatkan ide 80 kapal Perangnya dia Dinaikkan ke darat Kenapa Kalau lewat Lewat apa Selat itu Ada rantai gede kan Ada rantai gede Jadi akhirnya apa Dinaikkan ke darat Kemudian dia bikin Apa Dia potong Pohon-pohon Ya pohon ini Dijadikan semacam Apa ya Jadi kalau disusun Itu kan jadi kayak Kayak roda gitu Gelinding gitu Tinggal didorong doang Didorong doang Ini adalah Akalnya Strategi dari Al-Fati yang luar biasa Satu malam 80 kapal perang Dari Al-Fati Bisa melewatin Apa Rantai Tanpa diketahui oleh Apa Bizantium Konstantinopel Jadi Pada Hari berikutnya Kapal-kapal itu Udah ada di Golden Horn Dan menyerang Dari belakang Dan itulah Yang akhirnya Membuat Benteng ini Konstantinopel ini Adalah jatuh Untuk pertama kalinya Setelah diserang Seribu tahun Dan hebatnya nih Bal Yang meruntuhkan ini Yang memimpin ini adalah Seorang anak muda Yang bernama Al-Fati Ya seorang Sultan Turki Usianya baru 20 tahun Jadi Kira-kira apa ya Yang bisa kita simpulkan Dari cerita ini Apa yang bisa kita simpulkan Semangat Oke Apa Pantang menyerah Iya Apa lagi Yuh muda Udara muda Bayu apa itu Itu Pak semangatnya Pak Apa namanya Antara muda sama yang tua Ya Apa lagi Pantang menyerah Akal anak muda Bisa lebih Hebat Dibandingkan Akal anak muda Lebih hebat Dari orang tua Lu Nyendir Gue Jadi gini Sebenarnya kalau kita rangkum Tentu ya Kehebatan seseorang Kepinteran seorang Itu gak tergantung usianya Kan begitu tuh kesimpulannya Bayangkan yang tua-tua gagal Sebelumnya anak muda Berup satu bisa tuh Jebol Upaya seribu tahun Gagal ini bisa Jadi Kita harus belajar Ya selagi teman-teman Masih muda Satu Jangan jadi Sultan-sultan yang ternyata Ngebohongin orang Kok ya Itu tuh Pak Itu banyak akal Pak Itu banyak akal Ngebohongin orang Itu bahaya Foto depan mobil mewah Ternyata untuk konten doang Jangan begitu ya Kita Masyarakat kita Masih banyak susah Gitu ya Jadi Tapi kalau kita mau kaya Boleh-boleh aja Tapi kembali kepada cerita Alfati Seorang anak muda itu Ternyata Ya dia bisa mimpin itu Mimpin orang yang lebih tua Gak gampang juga Gak gampang juga Jadi harus komunikasi Harus tetap Hormat ya Dan dia tetap punya penasehat Yang lebih tua Walaupun Dia tadi Memilih antara dua Dan seorang Pemimpin yang baik itu Dia Kadang-kadang Pemimpin itu kan Saya pernah ngalamin Menerima masukan Banyak banget Bagaimana Ada masukan Lebih dari satu Ada dua Ada tiga Ada empat Kita milih yang Terbaik Ya jadi Hidup anak Buddha Jadi kita berharap Dari cerita Tentang Alfati Ya sekarang Apa Kita bisa meneladanin Banyak hal Ya Gak ada yang gak mungkin Jadi selagi muda Jangan artinya Waduh Nanti aja setelah gue tua Baru gue gaspol Jangan Justru selagi muda Belum nikah Kayak ini kan Di kantor aja Ada yang gak pulang Karena belum nikah Gak bayar listrik Kok jadi nyindir Jadi Boleh nyindir Yang gak boleh itu Apa bohong Emang saya bohong Kakak kan Jadi Jadi begitu Jadi manfaatkan waktu Gaspol Selagi muda Gak ada yang gak mungkin Jangan nunggu sampai tua Baru bergerak Jadi Alfati Mengajarkan banyak hal Dan Konstantinopel itu Yang dulu dikuasai Bizantium Sekarang dirubah Namanya menjadi Istanbul Ada yang pernah ke Istanbul Belum Belum Oh keren Amin Gak ada yang gak mungkin Ada Tokapi Ya istana Ada Selat Bosporus Ada Ayasofya Ada Blue Mosque Luar biasa Ya jadi Begitu ya Ini hari pertama kita Tarifpedia Kita menceritakan Betapa banyak sekali Toko-toko Islam Anak muda lagi Kita pilih Sengaja menjadi Apa Episode Pertama Ya Semoga kita Banyak Yang kita Pelajari Ya hidup anak muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati